Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Probiotif TV yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersuha kembali Dalam rangka untuk berbagi tip agar puasa kita tetap dalam kondisi sehat dan prima Tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari Tanpa mengurangi sedikitpun mudah-mudahan tetap terjaga kesehatan kita Perlu diperhatikan ya kadang-kadang dalam berbuka puasa Orang melakukan balas dendam karena seharian penuh hampir 13 jam tidak makan dan tidak minum Saat berbuka puasa maka memakan dan meminum yang berlebihan melebih porsi daripada lambung yang semestinya Kalau kita ketahui bahwasannya lambung kita ini ada batasannya Yang terbaik lambung kita ini seyoknya dibagi menjadi tiga bagian Sepertiga adalah air, sepertiga adalah makanan, dan sepertiganya lagi adalah udara Jangan berlebih Apabila berbuka puasa ya kita tiba-tiba membuka menu makanan kita dengan langsung kenyang dan melebih batas kemampuan daripada lambung Nanti akan ada masalah-masalah yang dialami Diantaranya apa? Satu ya bisa menyebabkan rasangan untuk yang berlebihan Kemudian pencernaan ada masalah Nah saat lambung ini nanti terisi dengan lebih daripada kapasitas yang sesungguhnya ya Boleh jadi akan timbul penyakit geret ya Jadi ini akan berbalik arah ya Yang seharusnya dicerna nanti akan berbalik arah kepada kerongkongan lagi Sehingga menimbulkan rasa nyeri dan mual di ulu hati Nah kemudian yang lainnya lagi ya Juga akan menimbulkan rasa malas Dan bahkan ada pepatah mengatakan Mankasuro Akluhu kaburo jismuhu Mankaburo jismuhu Kasuro naumuhu Mankasuro naumuhu Kasuro moroduhu Barang siapa yang banyak makan Maka akan menjadi gemuk dan besar Apabila gemuk dan besar ya Maka akan banyak tidurnya Orang yang banyak tidurnya akan banyak Keluhan di organnya Maka dari itu ya Sayu ianya bagi kita semuanya memahami Jadi masing-masing orang Ini tidak sama porsinya Karena orangnya besar Boleh jadi ya Itu tidak sama dengan orang yang tubuhnya lebih kecil Jadi ukurannya adalah sepertiga 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 Air sepertiga makan Dan sepertiganya lagi udah udara Nah itu telah tip Yang penting Di dalam kita mengkonsumsi makanan Di saat buka maupun sahur Jangan berlebih-lebihan Agar kita tetap merasa aman dan nyaman Dalam menjalankan puasa kita Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya Mudah-mudahan sukses Di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh